Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya ya Oke ini umam Yono ini baru lihat selama ini cuma di YouTube Cuma di YouTube entah kenapa akhirnya bisa mancing bareng jodoh nggak kemana ya jodoh nggak kemana ini wah ini Pak Sikit ini adalah tuan rumah Fred rumahnya dekat eh spot Kaliraci ini menurut masih gini spot bagus ya ini bagusnya jam-jam tertentu bagusnya jadi harus tahu jam makan ikan ya tuh pasang surut juga harus dilihat tahu kondisi air terus cuaca juga harus seampuh umpan apapun kalau faktor-faktor itu di AB kan ya tetap aja tidak tidak ampuh boh 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 Oke Fred kali ini saya mencoba mancing pakai umpan cumi-cumi cumi-cumi sering digunakan oleh sebagian para engler untuk umpan mancing terutama cumi-cumi segar baik polos utuh maupun dipotong-potong nah kali ini saya mencoba mancing racikan tepung cumi-cumi jadi cumi-cumi ini dikeringkan lalu saya bikin menjadi tepung tepung seperti ini kita blender atau dihaluskan terserah caranya yang penting menjadi tepung seperti ini nah oke lalu kita racik kita campur di tepung terigu atau tepung gantung dan agar tidak mudah hamyar terutama kalau mancing di spot-spot berubah besar kita bisa gunakan cmc secukupnya ini oke kita coba kita tuang air secukupnya Fred kalau bikin untuk coba-coba spot itu sedikit-sedikit dulu aja nah seperti ini oke saya coba pakai satu sedok tepung cubi-cumi atau dua sedok ya oke oke saya kasih cmc setelah sedok oke aduk kita kasih ini tepungnya sekitar 200 gram ini kita tidak ada yang lebih baik kita basak kita kita ini saya racik langsung di spot kira-kira ada ikan yang mau makan atau tidak eksperimen dekat Hai di spot baru pakai upan racikan baru tu jadi caranya gini aja kalau tidak ada cmc bisa coba pakai tepung tapioca tapi saya coba lebih bagus pakai cmc lembut udah begini dulu ini cairanya berapa aja sangat cair nanti kalau kurang padat kita tambah tepung terigu lagi saya masih pakai teknik kembangan kecil kembangannya kecil makanya ini saya kasih kat tempat dan timah lipatnya kecil ada di dalam kat tempat pakai rangkaian pancing seperti biasa ya cara bikin rangkaian pancing videonya silahkan cek link-nya ada di deskripsi luul hudu nak keek oh Uuh, kisah Vett Beladang Vett Alhamdulillah Dapat ikanilah Tiga jari Ush 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 Baduk Baduk Fred Baduk 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 Ush 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 Baduk 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 Tidak Baduk D safety Baduk Wuhh, kena ini Yes Udah lah, enak, friend Sehingga penting disyukuri Maram Wah, ini, ini, wah gede Wah, mantap, friend Akhirnya Ini larusa Ini larusa Wuhh, wuhh, wuhh Wah, ya, ante Rejeki Kwe sono singa to Oja di kuyuh umat Oja di ece yupode Rejeki Orang mungkinkan Dua bel Tua rikanya nih lah, friend Alhamdulillah, ini, kena mulut, kena sirip atas Guamuk, ini, kwenyak ini Tiga jari Wah, itu tadi, itu tadi, friend Jadi eksperimen, umpan, rasikan tepung cumi-cumi Pertama kali saya tes disini ternyata Bisa mendapatkan strike ikan nila, belana, bandeng, dan beberapa ikan yang lain, friend Nanti akan saya uji coba di spot-spot lain Terutama yang potensi strike-strike babon Yang penting Fun and fast-wishing adalah mancing untuk happy-happy Jadi, bukan mancing profesional, fan Karena hanya untuk happy-happy seperti hari ini Oke, ya, friend See you next video Assalamualaikum Assalamualaikum